Halo teman-teman kembali lagi hadir bersama saya di channel Rudi Herianto Channel yang senantiasa memberikan referensi mobil bekas berkualitas Baik, kali ini saya mau kasih teman-teman referensi mobil 7 penumpang atau 7-seater atau MPV ya MPV Indonesia Ini ya Toyota Kijang Innova Ini yang Gin pertama ataupun Innova generasi pertama Tipenya 2.0 G transmisinya manual tahun 2005 Seperti yang teman-teman ketahui Innova generasi pertama keluar pertama kali di Indonesia itu tahun 2004 2004, 2005, 2006, 2007 keluar yang Euro atau Euro 2 Bener-bener Euro atau belum itu perbedaannya ada di gas buangnya ya Ada filter gas buang tambahan di dalam mesin itu Itu aja perbedaannya Mesinnya sama ya, pakenya 1 TR 2.000 cc VTEC, eh VTEC, VVTI atau VVTI atau VTEC itu untuk Honda ya Kalau Toyota itu VVTI Transmisinya manual, bahan bakar bensin ya Kalau 2.000 cc bahan bakarnya bensin Nanti saya mau kasih referensi teman-teman mobil ini Kenapa? Karena mobil ini kondisinya masih full original Kilometernya masih barak di bawah 100.000 Tahun 2005 ya Berarti usia mobil sekarang sudah sekitar 17 tahun 17 tahun Kondisi mobil, kilometer baru jalan 86.000 ongoing Tangan kedua atas nama pribadi atau perorangan bukan bekas PT atau perusahaan ya Pajaknya juga panjang bulan 8 tahun ini ya Untuk harganya, dibuka harga pasarnya Harga pasarnya ini nanti cari harga pasarnya aja Harga pasar innova generasi pertama ini Macem-macem ya tergantung kondisi Karena mobil tua, itu mobil lama atau tahun 2005an atau tahun 2000an Itu kan kondisi bekasnya dijual seperti kondisi apa adanya Tergantung kondisi yang dijual, waktu dijualnya ya Jadi kalau dijualnya kondisi apa adanya Waktu kondisinya banyak minus, banyak PR, pajaknya mati Itu pasarnya cuma di bawah 100 juta ada Pasaran di harga itu ada, pasti ada Ya tapi untuk kondisi istimewa, perfect seperti ini Tangan kedua asli AD AD itu, ini AD nya Karanganyar ya Ini tak tunjukin STI ingatnya Dan semua harganya tak sampaikan dulu Biar teman-teman juga tidak menunggu-menunggu Ini kranks harganya tak untuk tipe G itu Dari angka 95 juta sampai 125 juta Ini saya buka harga di limit atasnya 125 juta masih boleh nego harga pasnya berapa Teman-teman simak terus aja videonya Biar teman-teman juga tahu Kenapa mahal, alasannya apa Ya, tak sampaikan di dalam video ini Kita lihat dari headlampnya Ini headlampnya dikasih garnish chrome ya Tambahan aksesoris ya Sama pemilamannya Bukan saya yang ngasih ya Jadi, biarkan seperti ini aja kalau saya Ya, ini masih mulus semua Tidak ada retak ataupun ngembun ya Dan masih bening Jadi ini tidak diapa-apain ya Belum pernah dibongkar Masih utuh, tidak ada ngembunnya Ya, gap-gapnya juga rapi ya Gap-gapnya juga rapi Untuk bumper ini Bumper depan ini sudah ada overspad ya Bumpernya sudah overspad Tapi untuk body-body Itu nanti masih original semua Oke, fog lampnya juga asli bawaannya Asli ya Kondisinya mulus-mulus semua Grill depan Nah, ini grillnya Kalau yang generasi pertama grillnya modalnya seperti ini ya Lucu ya Masih utuh semua Terus, untuk bagian fog lamp sebelah kiri Atau headlamp sebelah kiri Ya, masih sama menitip seperti yang di kanan ya Masih original Masih utuh semua Dikasih garnish chrome seperti ini Oke Dan ini Fog lampnya juga masih original Isti mincit ya Gap-gapnya juga rapi Oke Terus bagian kap mesin Nah, ini kap mesinnya Nutnya ada dua ya Satu, dua Di pinggir seperti itu Modalnya seperti ini Ini masih original semuanya Ya, catnya juga masih original Nah, seperti ini Oke Terus, bagian kap mesin Eh, kap mesin Bagian kaca depan Karetnya ya Masih ciamik Tahun 2005 Teman-teman Usia mobil 17 tahun Kacanya masih original Toyota Lamy Safe Ya Belum pernah dibongkar Masih original Kacanya juga tidak ada bucek-bucek ya Cuman Kaca filmnya Cuman sampai sini aja ini Kaca filmnya Ya Lanjut ke tampak Yang dilihat dari sini Yang bas ini Kakat-karetnya Nah Masih bagus Masih bagus Oke Ini ada Stiker pen protection Dari Valugat Tahun 2005 Yang lalu Stikernya Masih awet Oke Istimewa Lanjut ke tampak Samping kanan Ini salah seluruhan Samping kanannya Tampaknya samping kanan ya Nah, seperti ini Oke Kita detaikan Mulai dari bagian Depan sini Kita detaikan Untuk fendernya Ini fendernya Masih original Breng-breng Ngaleng Catnya juga masih original Fendernya ya Tahun 2005 Kondisinya juga mulus Tidak ada yang bucek-bucek ya Mulus sekali Emblem PPTI Ya Oke Filegnya Tidak ada bucek juga Yang depan Ya Ini fileg Pantar bawaannya Oke Kolong-kolongnya Atau bannya Tapi bannya ini Pakai yang Merek GT Radial Ya GT Radial yang Spot Turing Ya Pakai ring 15 Profil bannya 205 per 65 Oke Kondisi kolong-kolong Atau inner fendernya Juga rapi ya Tidak ada bongkar-bongkaran Suspensi juga Tidak ada rembes Masih original Oke Piringan-piringan Cakramnya Juga masih utuh Tidak ada yang Kemakan sebelah ya Tidak ada ya Untuk pilar A Kaca-kaca pilar A Utuh Masih original Ya Toyota Sepionya sudah Di cover chrome Seperti ini Oke Terus untuk pintu Kanan driver ya Ini ada talangan Aksesoris air Aksesoris talangan air ya Aksesoris talangan air Antena bawaannya Tarik-model tarik Seperti ini Ini spionnya Sudah electric mirror Cuman belum retrek ya Yang menarik lagi Ini kondisi Pelipit-pelipit kacanya Ini lah Ya Ini Masih kuonceng Masih bagus Nah Jatnya juga Tidak ada yang numpuk ya Masih original Masih original Oke Ini Ya Ini ditambahin Garnish chrome Seperti ini Biar tidak rusak ya Nah bibir-bibir Bibir-bibir Di pintu ini Juga tidak ada yang Lajat-lajat ya Masih utuh semua Oke Body set moldingnya Juga masih utuh Masih Breng-breng Yang sebelah sini Juga sama Pintu kiri Sebelah Eh pintu kanan Sebelah Belakang ya Masih utuh juga Oke Terus untuk pilar C Terus untuk pilar C Nah ini kacanya Pilar C ya Masih utuh juga Masih original Toyota Lamy Safe Nah Tuh Kondisi catnya Juga masih original Masih Masih ngaleng Seneng banget Ngobil kaleng Seperti ini Tahun 2005 ya Ini fileknya aja Tidak ada yang bucek ya Filek kanan Sebelah belakang Tidak ada yang bucek Tidak ada yang bekas Lecet ya Bannya sama Pake GT radial Oke Kolong-kolongnya Juga rapi Ini rangka-rangka Juga utuh Tidak ada bekas Karat Ataupun bekas Las-lasan ya Oke Lanjut ke Tampak belakang Tampak belakangnya Salah seluruhan Seperti ini ya Masih standar Jeglek ya Cuman ditambahin Aksesoris ini Garnished chrome Di bagian stop lamp Kita tunjukin lebih dekat Kondisi stop lampnya Masih original Nah Masih original Ada garnish chrome Aksesoris ya Yang sebelah sini Juga sama Stop lampnya Juga masih original Tidak ada bekas Bongkar-bongkaran Masih utuh Oke Kaca belakang Juga masih pakai Toyota Original Spoiler Juga masih bawaannya Tidak di custom Emblem-emblem Toyota Kijang Kijang Innova Emblem Toyotanya 2.0G Ya Masih ada semua Catnya masih Mulus Original ya Tidak ada bekas Cat-catan ulang ya Masih Original Oke Untuk Pemper belakang Ini sudah Repaint ya Pemper belakang Ini ada Tambahan Ada sensor parkir 2 titik Pemper belakang Rapi Tidak ada bekas Excedent ya Ini Nelapotnya juga Asli ya Oke Terus Untuk Tampak samping kiri Nah ini tampak samping kiri Ini salah seluruhan Seperti ini Kita tunjukin Oke ya Cakep ya Warnanya silver Metallic Kita lihat Lebih dekat Untuk Mulai dari belakang Sini Pilar C nya Untuk Kondisi Kacanya Masih Original ya Kacanya Disini ada Masih ada logo Toyota Lamy Safe Oke Catnya juga Masih original Tidak ada cat yang Numpuk ya Nah Tidak ada Tempul Tempul Ini ada Nupnya yang Kelihatan seperti ini Tidak ada Bekas dempul Dempul ya Oke Yang bawah Di bagian Fileg nya Juga sama Tidak ada Yang bucek Masih mulus Untuk semua ya Oke Bannya pakai GT radial juga Sama keempat-empatnya Rangka-rangka Juga kelihatan Bersih Tidak ada Bekas Banjir Kita lihat Sedikit kolongnya ya Ban cadangannya Masih ada ini Ya Kolong-kolongnya Bersih sekali Ya Utuh ya Gardernya Tidak ada Rempesan oli Oke Untuk pintu kiri Sebelah belakang ya Kita detalkan Sama pelipit-pelipitnya Juga rapi Semua ya Masih Original Nah Gia Stimintrip Terus yang depan Juga sama Ini pelipit-pelipit Sama catnya Juga masih Original ya Oke Ini kesorot Matahari ini Seraliknya Kelihatan jelas banget ya Masih original catnya Ya Yang belum Yang belum Body mall Body mallnya Juga masih utuh ya Ini ada sedikit Lain catnya Kelihatan dalamnya ya Masih original Tidak ada cat yang numpuk-numpuk Alias Bekas Cat tumpuk-tumpukan itu Tidak ada ya Oke Masih original Aman ya Lanjut ke bagian depan Vendernya Nah ini Vendernya Pilar A Masih utuh ya Masih original Toyota Lamy Safe Catnya masih Deng-deng Masih original Natnya juga kelihatan ya Nyambung Oke Emblem VVTE Masih ada Rapi semua ya Gap-gapnya juga rapi semua Untuk velg bagian depan kiri Utuh Tidak ada bucek-bucek Masih Kayak baru Itu usia 17 tahun ya Teman-teman Kolong-kolongnya ya Itu nomor rangkanya Kelihatan dengan jelas ya Itu nomor rangkanya Nah itu nomor rangkanya Oke Ban Ban Sama juga Pake GT GT radio juga Oke Ini bagian Suspensi Jika masih standar Oke Untuk bagian eksterior Sudah lengkap ya Saya puterin semua Kita lanjut bagian Bagian Kita lihat bagian interiornya Lanjut bagian Interiornya ya Sebelum masuk interior Tentu juga anak kuncinya Anak kuncinya Ini masih standar bawaannya ya Ini ada dua Cadangannya ada disitu Jadi masih berfungsi Ya Oke Nah itu masih berfungsi ya Kita masuk ke bagian interiornya Mulai dari bagian depan sini Mulai bagian depan Oke Nah ini Interiornya juga masih Yang saya suka mobil ini Saya recommended ke Alasannya karena Interiornya juga masih Original Bawaannya ya Ini bagian door trimnya Kain-kain blue drumnya Masih ada Dan ini untuk Panel electricalnya Juga masih original ya Kelihatan disini Masih Catnya sudah Mengelupa seperti ini ya Masih original Oke Engsel-engselnya Masih utuh semua ya Karet-karetnya Juga masih utuh Oke Pelipit-pelipit pintu Yang sebelah kanan driver Masih original Tidak ada bekas Eksiden Atau tabrak samping ya Oke Lanjut ke kolong-kolongnya ya Ini lantai dasar Masih utuh Tidak ada karat ya Disitu Masih original ya Karpetnya Karpetnya Masih standard bawaan Kolong-kolongnya Nah itu peredaman-peredaman Kelihatan Masih Bersih dan jelas ya Tidak ada karat Pedal gas Pedal rim Pedal kopling Utuh ya Tidak ada bekas Dan kalau kilometernya panjang Ini pastikan juga Sudah rusak ya Ini masih utuh Masih bagus Oke Lanjut ke jognya Nah ini Jognya juga masih Bagus Masih bersih Ya walaupun kondisinya Agak sedikit Kempes Bagian sini ya Tidak kempes Ya tidak kempes ini Cuman ini ada berkerut Seperti ini ya Karena sebelumnya dibungkus Ini mobil ini Covernya dibungkus Jadi kelihatan Ada kerut-kerutnya Seperti ini Ya karena sebelumnya dibungkus Ini saya buka Biar tahu Originalnya masih bagus Ternyata masih bagus Seperti ini Ya Kita masuk ke dalam Sambil Kita nyalain mesinnya Biar teman-teman juga tahu Kilometernya berapa Oke Starternya Tokcer sekali Tidak ada masalah Di bagian angkinya ya AC Kita hidupin Terus Kisi-kisi AC Ini masih utuh semua ya Masih utuh semua Kisi-kisi ACnya Oke Tidak ada yang rusak Head unit Diganti pakai Aftermarket Pakai double din Sepertinya ACnya belum double din Sepertinya ACnya masih standar Jam digitalnya Masih hidup Puter-puteran AC Masih utuh semua ya Kenop-knopnya Masih original Ini sensor parkirnya Bagian setir Nah ini setirnya Ini yang saya suka Setirnya Masih ngulit jeruk Masih kuanceng Dan masih Bagus Iya Iya Setirnya bagus banget Setirnya Kilometer teman-teman Mobil ini baru jalan 87 ribu On going Dia Servicenya rutin ya Bukan rutin Di bengkel umum Tapi rutin di bengkel resmi Teman-teman Nah itu Ada service recordnya Nanti Ganti oli berikutnya Di kilometer 97 ribu Disini ada catatannya Gitu Nah ini Dia baru ganti oli Di tanggal 21 Bulan kemarin Tahun 2022 Bulan 7 2022 Di kilometer 87 ribu 200 Terus nanti kembali Di kilometer 97 ribu Atau bulan 1 Tahun depan ya Yang cepat yang mana Gitu aja Karena mobilnya jarang dipakai Oke Laci atas Engselnya masih utuh Tidak rusak ya Nih Masih utuh Laci bawah Juga masih utuh Buku-bukunya Masih ada semua ya Buku manual Masih ada Buku manual Audio Bawaannya ini sudah Masih ada Tapi Audionya gak ada Malan Nah Ini notice-notice Invoice Bagian service Masih ada semua Dibawain Buku servicenya Historisnya Ada semua Di sini Ya Ada semua Lengkap Oke Cakep kan Terus Bagian pelafon-pelafon Ini Atas ya Bagian pelafon atas Ya masih utuh semua ya Sun visornya Masih utuh Yang sebelah sini juga sama Masih utuh Kacanya juga masih ada Kaca tengah juga masih ada Masih utuh Terus kita lihat Kita coba Power window-nya ya Krikalnya Masih jalan ya Yang depan kanan Yang Depan kiri Masih jalan Saya buka semua aja Biar agak terang ya Ini karena sore-sore Saya bikin videonya Ya Ya Saya buka semua Terus Electrical mirror-nya Di sini Yang sebelah kanan Kita coba Kanan Kiri Naik Turun Normal ya Yang sebelah kiri Yang kiri Yang sebelah kanan ya Ini sebelah kiri Kiri Kanan Naik Turun Masih normal semua Isti mincit ya Terus Kita lanjut ke baris kedua Kita lihat baris keduanya Untuk baris kedua Kita lihat pintu-pintunya dulu aja Ini door trimnya ya Door trimnya masih bagus Masih bersih Ini kainnya juga masih utuh Panel-panelnya masih utuh semua Engsel-engsel pintu Juga masih utuh Tidak ada bekas bongkar-bongkaran ya Karet-karet balonnya Juga masih utuh Tidak ada yang sobek Terus Pelipit-pelipit pintu Juga masih original Masih utuh Oke Tidak ada masalah Lanjut ke interiornya Karpet dasar Bersih semua Tidak ada karat Joknya masih bagus Masih tebel Ini formationnya masih ada Tidak sobek ya Nah ini masih tebel semua Untuk AC belakang Kisi-kisinya Masih utuh semua ya Kisi-kisi AC Masih utuh semua Kasihnya tak hidupin Masih nyes semua Lampu kabin Hidup Standart Warna kuning ya Tidak diganti LED Yang belakang Oh yang belakang mati Nanti saya yang beresin ya PR-nya ini minusnya Nanti saya hidupin Jok belakang kayak baru teman-teman Nah Seperti ini Oke Lanjut ke pintu bagasi Suaranya sampai serot seperti ini Jarang dibuka ini mobil Suspensi masih kuat ya Nahan ya Tidak letoy Terus Engsel-engsel pintu Bagasinya Ini masih utuh Tidak ada bekas bongkaran ya Masih utuh Tidak ada bekas bongkaran Karet-karetnya Juga masih utuh Tidak ada sobek ya Kartar balonnya ya Oke Aman semua ya Terus Dudukan stop lamp Ini masih original ya PT.Iciko Toyota PT.Iciko Toyota PT.Iciko Indonesia semua Masih utuh semua Pukitnya Bawaan masih ada semua ya Oke Karpet dasar Nih Utuh semua Istimewa Ya Toyota Kijang Innova Tahun 2005 Tipe G ya Oke lanjut ke pintu kiri Sebelah Belakang Nah ini pintu kiri Sebelah belakang Door trimnya ya Bersih juga Sama Kondisi Karet-karet Engsel-engselnya Engsel-engselnya Masih original Masih utuh Kartar balon juga sama Masih original Masih utuh Terus Pelipit-pelipitnya Juga masih original Aman Masih utuh semua ya Oke Ini Stickernya ada yang dibawain Dari dulu Masih ada ini Ya Sticker Skotlet ya Oke Terus pintu kiri Sebelah depan Kondisi Door trim Bersih Utuh Yang Engsel-engselnya Nah ini Masih utuh semua Karet-karet balon juga Masih utuh Tidak ada yang sobek ya Oke Tidak ada bekas Tablet samping ya Aman Oke Untuk bagian Eksterior Interior Sudah Kelistrikan juga Sudah Tinggal kita buka Ruang kap mesinnya Kita lihat mesinnya Harusnya masih Bagus Kilometer Belum ada 100 ribu Kita tutup semua dulu aja Kacanya Ya normal semua ya Elektrikalnya ya Ini AC Saya hidupin Biar dingin Suaranya halus banget teman-teman Bensin Tahun 2005 Kita Lihat Bagian Ruang mesinnya Kita Detailkan mulai dari Kap mesinnya Nah ini Kap mesinnya Masih original ya Belum pernah turun Belum pernah dibongkar Kondisi nut-nut Atau Bagian Belipit-belipitnya Masih original Oke Stickernya juga masih ada Ini ya Ini sticker AC ya AC Air condition systemnya Dia Freonnya Harus pakai Yang model ini HFC Oke Sedokan Toyota nya Masih ada Masih Original Engsel-engselnya Belum pernah turun Masih utuh Bagian rangka-rangka Yang sebelah Kanan Bersih sekali Teman-teman Mobil ini Ya Dudukan headlamp Masih utuh Tidak yang patah Headlampnya Juga masih original Belum pernah dibongkar Headlampnya Toyota PT Ichikoh Indonesia Belum pernah dibongkar Rangka Avron-avron depan Juga masih original Ini Jelas Semua Kelihatan Yang sini juga sama Masih sama Toyota PT Ichikoh Indonesia Belum pernah dibongkar Masih original Dudukannya Masih utuh Semua Tidak yang patah Oke Ini mesinnya Teman-teman Ini mesin 1TR MT 1TR MT Dia sudah VVTI 2000cc 4 silinder Penggerak Belakang RWD Tidak ada yang rembes Bersih Semua Tidak ada yang rembes Tuh Terus kita lihat kolongnya Kita lihat power steeringnya Sama bagian Calter Power steering Kering Tidak ada yang rembes Yang sebelah Kanan juga sama Kering Tidak ada yang rembes Calter bawah Kering Tidak ada yang rembes Itu tetesan air AC Kondensasi AC AC nya saya hidupin Semua depan belakang Jadi netes-netes airnya Air bersih itu Air kondensasi Ya Langkah-langkah Semua utuh Radiatornya Suga masih original Ini radiatornya Masih original Oke Kita tutup lagi Tadi harganya Sudah saya sampaikan Di depan 125 juta Nego Harga pasnya Berapa Nah ini Spesial Buat teman-teman Yang nonton video Referensi Mobil bekas Dari saya Ini Toyota Kijang Innova 2.0G Transmisinya manual Tahun 2005 Original Kilometer Bawah 100 ribu Atau 86 ribu Service record Di Toyota Nasmoco Pajaknya baru Sampai bulan 8 Tahun depan Ya Buku manual Buku service Kunci cadangan lengkap Semua No minus Teman-teman Tinggal pakai aja Ya harga pasnya Buat teman-teman Yang dari luar kota Terima Beres Langsung kirim Depan rumah Saya kasih harga 120 juta net Jangan dinego lagi Kalau mau dinego lagi Silahkan datang ke lokasi Saya potong Ongkos kirimnya Ongkos kirimnya berapa Maksimal 1,5 juta Potong Ongkos kirimnya Berarti Sekitar 118 juta Setengah 118,5 juta Toyota Kijang Innova 2.0 G Origina Cari yang model Seperti ini Banyak Harga di bawah itu Banyak Tapi untuk kondisi Seperti ini Kita bisa Teman-teman Pasti agak sulit Walaupun Ada Harganya juga Panis Sekitaran segini Demikian teman-teman Referensi mobil bekas Dari saya Mudah-mudahan Video kali ini Ada yang berjodoh Dengan teman-teman Yang nonton video Referensi mobil bekas ini Terima kasih Mohon maaf Jika banyak salah Salah kata dari saya Teman-teman Yang senantiasa Tonton video saya Juga Taduain Sehat selalu Sukses selalu Dan senantiasa Dimudahkan dalam Segala aktivitasnya Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa